Ya, Kepala Bin Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dhani Nugra hari gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Sempat terjadi baku tembak antara personil TNI dengan KKB sebelum akhirnya Gusti Putu Dhani tertembak. Panglima Kodam 17 Kendrawasmi Brigjen TNI Ignatius Yoko Triyono membenarkan penembakan yang melewaskan Kepala Bin Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dhani Nugraha. Korban tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB saat meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Informasi yang beredar menyebut sempat terjadi kontak senjata sebelum akhirnya korban tertembak. Rencananya jenazah akan dievakuasi dari distrik Beoga ke TNI K pada Senin 26 April 2021. Beoga tengah menjadi sorotan setelah serangkaian insiden terjadi. Polisi menyebut KKB membakar sekolah dan sejumlah rumah di distrik tersebut pada 17 April lalu. Beberapa hari sebelumnya, polisi menyebut KKB menembak dua orang guru yakni Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Dari Jayapura, Papua, tim Liputan Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!